Halo, senang bertemu kembali. Semoga semua selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar dari video selanjutnya tentang Permainan Anak Tradisional Betawi Cici Putri Bersama saya Pak Pram Cici Putri adalah permainan anak tradisional yang berasal dari Betawi Biasanya Cici Putri dimainkan oleh anak-anak perempuan Tapi tidak melarang anak laki-laki untuk itu bermain Cici Putri dapat dimainkan oleh 4-6 anak Permainan ini berkembang juga di daerah-daerah Jabodetabek Terutama daerah yang masih kental dengan budaya Betawi Seperti di daerah Jakarta Tengah Rao Mangun di Jakarta Timur, Depok, dan Tangra Pada permainan ini ada pemain yang berperang Sebagai Putri, pemimpin permainan, tugas Putri Menyanyikan raku Cici Putri sambil menggerakkan diri tangannya Menunjuk tangan pemain lainnya satu persatu Laku bertanya kepada pemain lainnya itu Putri atau pemimpin permainan ini ditentukan dengan cara Om Timpa Cara permainannya sangat sederhana Mungkin dipahami dan dapat dimainya di mana saja Permainan ini tidak membutuhkan peralatan khusus Dan tidak membutuhkan perhatian luas Cici Putri dimainkan dengan menggunakan jajian Cici Putri dan gerakan tangan saja Nilai-nilai luar dalam permainan Cici Putri Satu, bersamaan Ini adalah ciri khas masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Betawi Dua, saling pengertian, saling memaaf Tiga, hidup rukun dengan teman tidak mudah bertangkal Empat, kejujuran Lima, cinta pada lingkungan sekitar Manfaat dari permainan Cici Putri Satu, menumbuhkan kecerdasan musik melalui menyanyi Menumbuhkan kecerdasan berbahasa melalui tanya-jawab pertanyaan Menumbuhkan kecerdasan komunikasi Menumbuhkan pengetahuan akan amat-amat di sekitarnya Menumbuhkan kecintaan pada lingkungan Dan menumbuhkan kecerdasan kinestetik Melalui keselarasan gerak tangan Dan tempo lagu yang dinyanyikan Cara dan aturan bermain Cici Putri Dalam perkembangannya hingga saat ini Permainan Cici Putri sudah mengalami beberapa modifikasi Sehingga terdapat beberapa konversi Dalam cara dan aturan permainannya Salah satu perbedaannya Ada dalam giri pelat Ada yang bunyi lagunya Cici Putri, Putrinya, Aliyahmu, Cilomi, Cilomong Alih-alih pemadatan Tiga-lumas kasusnya Marone, Marone Si Siti minta kembang update Pemain yang ditunjuk Siti Namanya disebut Menjawab Misalnya Kembang beli ping Lalu lagu didanikan Ulang-ulang Bapaknya keren Untuk bermain pertama Ajak 4-6 orang anak untuk bermain Ajar 4-6 orang anak untuk bermain Kemudian lakukan Pulang-ulang Bapaknya keren Siapa yang akan menjadi putri Mengimpin pemainan Tiga Seluruh pemain duduk melengkar Sambil meletakkan tangan di lantai Di hadapannya Jari kanan Bagian perunjukkan jari tengah Membentuk ball fade Lalu putri menunjukkan lagu Cici Putri Seperti tadi Sambil menunjuk tangan pemain Satu persatu Hingga lagu berakhir Saat lagu yang diunjukkan berakhir Dengan jari putri menunjuk Salah satu tangan pemain Maka pemain yang ditunjuk Atau namanya disebut Menjawab pertanyaan putri Misalnya Pemain yang ditunjuk menjawab Saya mau kembang duren Lalu putri menjawab Pulang-pulang Bapaknya keren Atau pemain itu menjawab Kembang gelimbing Putri menjawab pulang-pulang Bapaknya nonton kambing Lihat Rima Antara Keren Duren Gelimbing Kambing Ini menunggukan kecerdasan Pembahasan Di dalam tanya jawab ini Kecitaan akan lingkungan Sekitar ditunjukkan Selain itu Pementauan akan amat-amat Dan ketatangan Pembahasan dikembangkan Dengan Menemukan kata positif Yang berima Sama dengan Pemain yang disebut Pemain Pemain yang menjawab Kembang gelimbing Putri pulang-pulang Bapaknya keren Pemain bilang kembang gelimbing Putri pulang-pulang Bapaknya kasih sempat Jadi ada lima yang sama Pemain bilang kembang awar Putri jawabnya pulang-pulang Bapaknya jadi kekar dan sebagainya Pemain yang sudah menjawab Tangannya diletakkan Penyelam di bawah Pemain yang diteruskan Sampai semua pemain Mendapat giliran Namun putri akan bertanya Satu persatu Kepada setiap pemain Ada beberapa versi Pertanyaan putri Namun tetap memiliki Dua tipe jawaban Versi pertama Untuk tipe jawaban pertama Misalnya Ini pintu apa? Pintu kayu Bunsinya di mana? Kecebur di mana? Kecebur di mana? Kecebur di kami Pintunya Bisa dibuka enggak? Bisa Bisa Dengan jawaban bisa Putri bisa melepaskan Tangan yang disilangkan Di bawah pemain dengan muda Apa perlawanan? Versi Pertama Untuk tipe jawaban yang kedua Ini pintu apa? Pintu bersih Bunsinya di mana? Kecebur di mana? Kecebur di mana? Pintunya bisa dibuka enggak? Enggak Karena dijawab enggak Maka putri akan berusaha Semua tenaga Dapat melepaskan tangan Yang disilangkan di bawah pemain 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 juga berusaha Mempertahankan tangannya Seolah-olah pintu besi Yang tak dapat dibuka Sehingga akan terjadi Ada tarif dan kekuatan Antara putri dan pemain Yang tangannya Enggak dilepaskan Seolah-olah pintu Versi pertanyaan Kedua Kamu Mau angin Apa diceburin? Angin Jika Pemain menjawab angin Maka putri Mendirik wajah pemain Yang Minta angin Dengan perlahan-lahan Seolah-olah Mengeluskan angin segar Kepada pemain tersebut Jika pemain itu menjawab Diceburi Maka putri Mendorong pelan pemain Seolah-olah Menceburkan pemain bersuai Mudah dan menarik ya Terimakasih sudah belajar bersama saya Sampai jumpa kembali dan Salam sehat selalu